Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amal-amal kalian akan dihisap Dan kalian akan memikul dosa-dosa Orang yang kalian sesatkan Dan kepada saudara-saudara kami Yang Alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala Yang mengikuti manhad salaf yang benar Kami wasiatkan untuk terus berjihad Menuntut ilmu syari'i Belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Salih Berusaha keraslah untuk mengamalkannya Dengan ikhlas dan itibak Mengikuti contoh Rasulullah SAW Dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah, dan gangguan Berdo'alah kepada Allah Azzawajal semoga Allah memasukkan kita ke surganya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamun ala rasulillah Amma ba'du Sahabat muslim Kali ini Kita akan bantah Video seorang ustaz Yang membacakan Kitab fitnah terhadap wahabi Yang ditulis oleh Tokoh yang Menjadi musuh besar Dakwah salafi wahabi Untuk kali ini Kita akan jawab dulu tuduhannya Dan Semoga Allah memudahkan Menjawab tuduhan selanjutnya Amin Ya Rabbal Alamin Dia bernama Ahmad bin Zaini Dahlan Lahir di Mekah pada tahun 1230 Hijriah Mengajar dan berfatwa Di sana Dia bermadhab Safi'i Memiliki beberapa karya tulis Dalam bidang sejarah Akidah Nahub Dia adalah musuh besar Dakwah Seikh Muhammad bin Abdul Wahab Dia wafat di Madinah Pada tahun 1304 Hijriah Ada seorang Seikh Muhammad Rasid Ridho berkata Sesungguhnya Dahlan Bukanlah seorang yang ahli Di bidang hadis Sejarah dan ilmu Alam Dia adalah taklit Kepada orang-orang yang juga taklit Dia hanya menukil Dari kitab-kitab Dari kitab-kitab Mutaakhirin Yaitu Orang-orang yang belakangan Seikh Fauzan Sabik Tegala berkata Sebagian para ulama Mekah Yang mulia mengatakan Karya-karya si Dahlan Adalah seperti bangkai Tidak ada yang memahaminya Memakannya Kecuali orang yang terdesak Sungguh telah banyak Para ulama Dari India Irak Nijid Dan selainnya Yang membantah Dan menyingkap Kesesatannya Banyak murid-murid yang lain Murid-murid beliau Yang jadi ulama di Indonesia Nah beliau dalam kitab ini Disebutkan Bapak-Ibu sekalian Beliau hidup di abad ke-13 Hijriah Menyaksikan langsung Beliau Mukti Mekah Bermadhab Syafi'i Beliau menjelaskan dalam kitab ini Dari sisi tarikh dan sejarahnya Beserta ajaran Dari Wahabinya Dari sisi kesejarahannya Bapak-Ibu sekalian Bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini Sudah diprediksi Oleh ayahnya sebagai mufti Oleh saudaranya Dan kibarul ulama Ulama pembesar Bahwa orang ini akan menyebarkan Kesesatan yang besar Sehingga terbukti Muhammad bin Abdul Wahab ini Mengkapirkan orang-orang muslim Watusila bi zalika ila takbiril bukminin Jadi mengkapirkan orang-orang yang beriman Maka selain daripada Yang mengikuti mazhabnya adalah Musyriqin Itu pandangannya Baca Khusus buku yang dibahas di video ini Yaitu Fitna Al-Wahabiyah Sef Mansur Salman berkata Dalam kitab ini Penulisnya Membicarakan Apa yang tidak dia ketahui Dan banyak menukil kabar burung Si Fulan Bilang Begini Diceritakan dari Fulan Maka bila benar Maka hukumnya begini Dan begini Anggaplah bahwa penulisnya Tidak membaca kitab-kitab Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Atau Mendengar tantangan Bukankah Sewajibnya Bagi dia Untuk mengecek terlebih dahulu Namun Kalau Kedengkian dan Kebutaan Telah menyetir Maka Masalahnya Menjadi Lain Ya Lahallah Wala kuwata illa billah Mari kita jawab tuduhan Pak Ustadz tadi Sebuah kebohongan Dan Kesalahan yang Ditelan si Ustadz Penuduh tadi Bahwa guru-gurunya Mempunyai firasat yang Kurang baik Tentang Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Dan Bahwa Beliau Akan Sesat Dan Menyebarkan Kesesatan Dan Mengkafirkan Orang muslim Ini Adalah Nomor Nomor Sebab Sejarah menjadi Saksi Bahwa beliau Sangat dekat Dengan para gurunya Dan mereka pun Memuji Serta mengaku Kecerdasannya Sejarah Mencatat bahwa Di antara Guru-guru beliau Adalah Ayah beliau sendiri Sheikh Abdul Wahab Beliau telah memuji anaknya Dengan ucapannya Sungguh Aku telah mengambil Faidah yang dalam Masalah hukum Dari anakku Muhammad Sebagai pujian Yang sangat berharga Dan Berikutnya adalah Sheikh Abdullah bin Ibrahim Bin An-Najdi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Banyak Menimba Ilmu Darinya Dan Sang guru pun Begitu Cinta Dan Perhatian Dengannya Sheikh Abdullah bin Ibrahim Juga Memberikan Kepada Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Ijazah Dengan Hadis Manshur Musal Salbil Awaliyah Dari dua jalur Pertama Dari jalur Ibnu Muflih Dari Sheikh Islam Ahmad Bin Taymiyah Hingga Ke Imam Ahmad Yang kedua Dari Jalur Abdurrahman Bin Rajab Dari Al-Lamah Ibnu Qayyim Dari Sheikh Nya Sheikh Issam Hingga Ke Imam Ahmad Sebagaimana Beliau Juga Memberinya Ijazah Semua Sanat Sheikh Abdul Baki Al-Hanbali Berupa Sahih Bukhari Yang Tersambung Sanatnya Hingga Bukhari Sahih Muslim Sunnah Musnad Musnad Shafi'i Mu'atah Imam Malik Musnad Imam Ahmad Dan Sebagainya Dari Sheikh Abdul Baki Kemudian Guru Berikutnya Al-Muhadith Muhammad Hayat As-Sindi Sheikh Muhammad Hayat As-Sindi Begitu Dekat Dengan Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Bahkan Beliau Memiliki Andil Besar Dalam Mengarahkan Sheikh Muhammad Kepada Tauhid Ibadah Hanya Kepada Allah Semata Melepaskan Diri Dari Belenggu Taklit Dan Menyibukkan Diri Dengan Al-Quran Dan Sunnah Tauhid 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 selamat menikmati